Intro Sejak kota Solo berstatus kejadian luar biasa COVID-19, Taman Satwa Tarujuruk atau TSTJ Solo menutup layanan wisata bagi pengunjung. Akibatnya pengelola TSTJ kesulitan mendapatkan pemasukan untuk penyediaan pakal maupun perawatan satwa. Dampak pandemi virus corona atau COVID-19 mulai dirasakan Taman Satwa Tarujuruk atau TSTJ Solo. Pengelola TSTJ kesulitan mencari pemasukan untuk membeli bahan makanan ratusan hewan setelah kebun binatang serta konservasi kebanggaan warga Solo ini tutup sejak 16 Maret lalu atau setelah Solo ditetapkan berstatus KLB COVID-19. Direktur TSTJ Solo Bimo Widodo Wahyudasir Santoso mengatakan setiap bulan pihaknya membutuhkan dana sebesar 120 juta rupiah untuk pembelian pakan dan vitamin bagi satwa. Saat ini pemerintah kota telah memberikan subsidi dana senilai 300 juta rupiah dari dana penanganan COVID-19 untuk pakan hewan selama 3 bulan ke depan. Namun ia khawatir jika kondisi pandemi COVID-19 tidak kunjung meredah, kehidupan satwa di TSTJ Solo akan terancam. Bimo mengaku sedang menggalang bantuan pakan hewan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ia berharap akan mendapatkan bantuan untuk mencukupi makan hewan hingga akhir tahun. Selain itu, pihaknya juga meluncurkan program adopsi satwa yang menerima bantuan pakan satwa dari masyarakat. Membuat ataupun mengimplementasikan lagi program namanya Adopsi Satwa yang kita launching di tahun 2015 kemarin. Nah, program Adopsi Satwa ini tujuannya adalah membantu pakan satwa yang ada di Taman Satwa Taruh Juru. Nah, bukan terus adopsi ini satwanya dibawa pulang, nanti kalau dibawa pulang gajah atau harimau kan repot. Kita mendorong pada seluruh rapisan masyarakat, cinta satwa dan lainnya. Daftar pakannya sudah kami launching atau kita tayangkan di media masa kami, bagi Instagram. Salah satu komunitas yang menyalurkan bantuannya ialah Eksalos Indonesia, yang sudah ketiga kali ini memberikan pakan serta obat-obatan bagi satwa. Berupa beras putih, bekatul, vitamin, serta sarung tangan karet untuk petugas. Ketua Umum Eksalos Indonesia Janu Wahyu Widodo mengatakan, sejak program Adopsi Satwa dibuka, pihaknya sudah menyalurkan bantuan sesuai dengan list yang diberikan oleh TSTJ Solo, sehingga bantuan yang diserahkan tidak mubazir. Untuk bantuan yang diberikan Eksalos sudah ketiga kali. Yang pertama adalah satu hari setelah program, itu kami memberikan masker, kemudian sabun cuci, kemudian ada alkohol, ada pakan juga, pakan burung pada waktu itu ada milet. Jadi kita memberikan bantuan sesuai dengan list yang diberikan oleh TSTJ, sehingga tidak mubazir. Dari Solo, Jawa Tengah, Habib Taslim melaporkan. Jawa Tengah